Kalau kita perhatikan tahun 55 itu orang nyoblos partai politik kan pakai simbolnya, pokok apa, palu arit. Pertama-tama saya bukan ahli pendidikan ya, tapi saya akan coba hubungkan dengan kondisi kultural dan sosial. Duflo, dia pelakon penelitian ekonomi di Indonesia itu pernah, dia menunjukkan salah satu temuannya, anak-anak yang dulu berada di sekolah SD Impress ya, jadi minimal pernah sekolah 6 tahun, itu mengalami jumlah pendapatan, dia nge-track siapa dulu yang pernah dekat dengan sekolah SD Impress, itu pendapatannya lebih tinggi dibanding yang jauh atau tidak mendapatkan pendidikan di SD Impress gitu. Nah dia, pendidikan itu masih ada unsur penting untuk ekonomi dan pendapatannya. Misalkan Anda, orang yang lulus dengan sertifikat tertentu, dengan level sertifikat tertentu, pendapatan per tahunnya akan beda. Itu jelas, Bung. Walaupun SMP atau SD, karena ini kan kita ngomong Impress, bukan jangan dibayangkan seperti di kota gitu ya, tapi ini di satu desa, terus kemudian dia punya ijazah SMP tentunya mendapat pekerjaan yang lebih, pilihannya mungkin ya, pilihannya lebih banyak dibandingkan yang kemudian tidak bersekolah. Betul. Jadi saya tidak percaya ya, orang yang mengatakan kita tidak perlu pendidikan, karena semua itu entrepreneur juga nggak perlu sekolah dan sebagainya. Saya nggak percaya itu. Memang ada entrepreneur yang bisnis sukses, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Ada, tapi nggak banyak. Kalau kita hitung secara struktur, cuma 0,0 sekian persen gitu. Nah itu yang cuma kemudian di-exposure kan. Dan jadi entrepreneur itu tidak mudah, banyak yang gagal gitu. Dalam artian begini, pendidikan itu jelas, dia bisa meningkatkan taraf kualitas manusia dan juga taraf ekonomi ya. Lulusan SMA beda dengan lulusan S1, baik itu pola pikir maupun rata-rata salary. Berarti bukan bulanan, bukan wage atau upah bulanan, tapi salary itu per tahun. Dia sudah beda. Lulus S1 yang bisa berbahasa Inggris dan tidak. Maksudnya yang bersungguh-sungguh kuliah dan belajar mungkin ya. Bersungguh-sungguh ya. Pasti ada kualifikasi yang berbeda yang dihasilkan. Akan berbeda. Kalau ada beberapa riset di economic behavior, yang lulus S1, yang bisa berbahasa Inggris, dan yang tidak, itu selisih gajinya kalau nggak salah 6 juta, Bang. Pertahun. Jadi yang bisa bahasa Inggris itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Rata-rata 6 juta. Jadi masih kelihatan pendidikan itu penting. Nah, kesuksesan Orde Baru, kesuksesan Soeharto itu adalah memberantas buta huruf. Kalau kita perhatikan tahun 55 itu orang nyoblos partai politik kan pakai simbolnya. Pokok apa, palu arit gitu. Atau apa, belum ada, mereka nggak bisa baca ya. Belum ada, tulisan itu belum bisa membaca. Ya, ikut KI-nya, jadi apa, nanti nggak simbolnya apa gitu. Menurut kita 55 persen buta huruf loh, pemilu 55 itu. Soeharto itu berhasil membuat Indonesia melek huruf itu 95 persen orang Indonesia itu sekolah. Ada SD Impress, ada apa, dan macam-macam ya. Terlepas dari dosa politik yang sangat-sangat. Tapi dia menjalankan itu. Kelemahannya satu, pendidikan Indonesia itu membuat kita melek huruf, tapi tidak membuat kita punya daya baca yang tinggi. Nah, yang dimaksud itu daya bacanya, Bu. Jadi, orang itu bisa baca, tapi daya baca itu termasuk minat baca gitu. Minat baca. Dia itu rendah, disitunya. Kalau baca sih bisa. Literasi ya? Literasi. Literasi, ya. Literasi kan memang rendah sekali ya? Ya, literasinya sangat rendah, tapi melek hurufnya itu tinggi, 95 persen. Nah, itu masalahnya. Jadi, tidak dilanjutkan dengan budaya literasi. Atau kurang dalam ya, tapi sudah mencapai tahapan-tahapan tentu, tapi sayang kurang dalam. Tahapan dasarnya sudah ya, sayangnya kurang dalam. Itu sih kalau soal pendidikan. Apalagi sekarang minat baca di kalangan, apa itu, sekolah ya? Ya. Jarang mahasiswa itu kemudian masuk ke perpustakaan, semua lebih banyak membacanya dari media sosial. Yang kemudian sumbernya itu kan kadang-kadang berlainan. Ada lag antara satu sumber dengan sumber yang lain. Semua mengatakan hal yang mirip-mirip, tetapi buku itu kan berbeda. Itu yang tidak terdeteksi saya rasa. Akhirnya kemudian literasi belum dicapai, kemudian sudah muncul media sosial. Apakah ini yang kemudian menyebabkan berperilaku di media sosial, yang kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas, atau kemudian mudah digiring, dan sebagainya. Ini yang agak aneh ya menurut saya, meskipun kita mengatakan kita sudah mengalami lompatan belum melek huruf kuat, tapi tiba-tiba sudah dikasih digital sosial media. Kalau kita baca beberapa penelitian terakhir, laporan terakhir, anak yang digital native, gen Y, atau late millennial, itu sangat paham mana berita hoax dan tidak, dibanding orang tua kita. Ibu-ibu sukanya ngirim-ngirim broadcast di... Yang hoax semua itu rata-rata generasi tua itu justru. Yang mereka tidak tahu tentang, apa namanya, tidak melek huruf justru anak-anak muda gitu. Saya rasa, karena mereka sudah sangat familiar gitu. Nah permasalahannya adalah tingkatan anak muda untuk pembacaan yang bukan buku teks gitu, tapi lebih ini tidak terdeteksi sebenarnya. Mereka membaca berita, membaca koran, yang sifatnya... Pendek mungkin ya, lebih... Endurance dalam kemudian minat bacanya aja yang mungkin kurang. Lebih senang membaca di media sosial itu kan pendek gitu ya. Hanya terbatas 160 kata gitu ya, beberapa media sosial itu kan. Saya menemui sebenarnya, Bungi, kalau kita perhatikan, ada yang menarik di generasi kita sekarang. Karena ada anak-anak muda, Tirto misalkan, Tirto ID, siapa pembaca mereka? Ternyata generasi muda. Betul, kumparan gitu ya. Yang serius ya, yang bukan hoax ya, yang bukan apa, tegaklurus.com atau apa gitu, yang palsu-palsu gitu, tapi yang serius. Dan bahkan laporan pameran buku terbaru yang di Jakarta itu saya lupa nama. Literasi ya, Jakarta literasi. Dan itu berbayar loh. Dan penuh dengan anak muda. Jadi saya tidak melihat bahwa... Jangan-jangan malah cuma foto buat medsos gitu. Ya, apapun itu mereka punya apresiasi terhadap itu. Dan saya tidak melihat bahwa kita akan mengalami, apa digital ini akan merauh, mengalahkan semuanya gitu. Jadi tidak akan terjadi lompatan itu. Tidak akan terjadi seperti itu. Dalaman minat baca ini terus akan terus, kemudian akan maju. Justru ini sebagai mungkin pemicu ya, setelah membaca melalui media sosial, kemudian dia mendalami mencari sumber yang lebih detil lagi. Betul, iya. Bahkan misalkan karena pandemi ya, banyak orang mengatakan bahwa orang itu bisa pinter melalui YouTube gitu. Tanpa harus sekolah, tanpa harus ke kampus. University gitu ya. Dan lain sebagainya gitu. Orang masih butuh. Untuk tahu ya, tapi untuk memahami sesuatu itu kan tidak hanya butuh tahu saja gitu ya. Ada tingkatan. Betul, disiplin, knowledge, and critical thinking. Orang masih, anak muda itu masih membutuhkan pendidikan tinggi. Salah satu alasan ekonominya kenapa? Karena Anda bisa bayangkan kalau Malang ini nggak ada kampus, mati ekonominya. Ya, salah satunya juga kampus itu juga membangkitkan perekonomian di daerah tersebut ya. Ya, membangkitkan perekonomian. Dan satu lagi, media sosial itu kan nggak ada yang ngajarinnya ya. Nggak ada pendampingnya ya. Itu di mana sektor pendidikan cukup penting. Makanya menjadi faktor yang mungkin primer di ke depan ya. Mungkin dalam 10-20 tahun mungkin sampai 2050 katanya ini kan bonus demografi. Betul. Itu masih akan menjadi faktor primer yang akan diusahakan oleh orang tuanya. Kita dulu dengar cerita bahwa dibelain jual sawah supaya anaknya kuliah. Itu bukan cuma berita biasa, tapi itu yang dipercaya oleh orang bahwa itu akan meningkatkan tarah hidup baik anaknya maupun keluarga besarnya. Betul, betul. Ya, education itu yang meningkatkan tarah level ketiga tertentu. Kesejahteraan mungkin bahkan. Dan ya selain pola pikir dan lain sebagainya. Jadi saya melihat ya, institusi pendidikan tinggi itu seperti gereja. Dulu gereja itu selalu tidak diruntuhkan. Institusi gereja itu tidak diruntuhkan oleh di kudeta. Ternyata sampai 2000 tahun nggak runtuh-runtuh. Ya itu kayak pendidikan tinggi. Jadi ada Youtube, ada Elon Musk, ada siapa namanya yang punya Facebook itu. Mengatakan, kita juga bisa tanpa sekolah. Tanpa sekolah, ya. Mau meninggalkan perguruan tinggi dan lainnya. Mau diruntuhkan nggak bisa ya, tetap ada perguruan tinggi. Gates bilang, saya yang nggak perlu sekolah bisa jadi pendiri Microsoft. Jadi orang masih tetap memerlukan pendidikan tinggi karena disanalah Anda dikoreksi. Itu sebenarnya. Yang paling penting itu Anda dikoreksi. Dikoreksi itu artinya kalau Anda salah, Anda sekolah. Anda salah, Anda dikoreksi. Dalam artian dibenerin. Ada disiplin, oh ini yang benar. Kalau Anda belajar sesuatu di WhatsApp group, ya nggak ada koreksinya. Sistemnya mungkin berubah digital bisa jadi ya. Kemudian sekolah online yang kita alami ketika pandemi kemarin ya, teman-teman. Itu tidak ada institusi gedung yang kita lihat sama sekali. Kita dari rumah hanya melihat pengajarnya saja, gurunya saja. Itu yang mungkin berubah cara-cara, buku-bukunya, e-book dan sebagainya. Tapi institusi pendidikannya sendiri tetap ada. Ya, karena disana Anda perlu peer group. Anda perlu teman network. Sharing ya, untuk kemudian compare ya, compare pemikiran. Dan yang paling penting ketika Anda lulus itu network ya. Misalkan saya sekarang punya teman di Kompas, di Tempo, di Kementerian ini, di Kementerian itu. Itu saya dapatkan dari kuliah waktu P1. Itu tidak mungkin kita dapatkan, misalkan di level. Jodoh mungkin juga didapatkan ketika tidak. Iya, iya jodoh. Jodoh itu juga. Itu kekhawatirnya yang cukup banyak kalau di media sosial ngomong tentang jodoh-jodoh ya, kita agak lebih santai sedikit. Di media sosial itu cukup banyak porsinya yang diobrolkan di media sosial mengenai relationship di antara mereka, terutama lawan jenis. Dibanding hal-hal yang berbau, hal yang serius, prinsipil, tentang politik, ataupun hal yang hubungan dengan keilmuan, itu porsinya cukup banyak tentang baper-baperan, cukup banyak. Relationship-nya juga agak berbeda ya, ketika dulu mungkin 50 tahun yang lalu, tahun 70an, kakek nenek, mengenal terus kemudian berani berikrar, sekarang dibandingkan sekarang mundur waktu yang dibutuhkan. Selain faktor tadi, kekanak-kanakan yang berkepanjangan, sebenarnya pendidikan juga turut memperlambat itu ya, masa kedewasaan. Apa semakin tinggi pendidikan, kemudian orang semakin bimbang dalam mengambil keputusan, termasuk juga keputusan ekonomi juga mempengaruhi selain faktor psikologi. Sangat benar itu, apa namanya, orang menjadi terlambat untuk itu. Kalau Anda perhatikan tahun zaman pergerakan ya, tahun awal-awal abad 20, pemimpin PKI, Aidit itu umurnya 21 tahun, dia memimpin 4 juta masa. Bayangin, 20 tahun, 4 juta masa, betul ya waktu itu. Tapi kita sekarang ngapain 21 tahun ya, main Instagram atau apa gitu, masih kanak-kanak ya. Dulu banyak pemimpin partai politik itu yang usianya sangat muda gitu, kalau kita bandingkan dengan sekarang ya. Karena mereka tidak harus menempuh jenjang pendidikan yang lama gitu. Jadi pemimpin-pemimpin partai politik awal abad 20, Budi Utomo, muda-muda. Sangat muda-muda ya. Kalau Anda perhatikan, apa namanya, pendidikan itu juga membuat orang subjeknya berubah. Jadi dia mempertanyakan hal-hal misalnya soal pernikahan ya. Lebih kritis. Lebih kritis karena juga persoalan ekonomi ya, kemudian itu jadi diundur dari yang seharusnya menikah pada masa agraris lebih di awal, kemudian itu menjadi berubah. Berubah waktunya. Nah, kita mengalami bonus demografi saat ini, tapi nanti suatu saat akan turun. Karena ini ke depannya setelah 2005 kan kita, 2050 kita akan turun seperti ini. Karena apa namanya, orang sudah mengalami ada subjek yang berubah ya, Bu. Kalau kita perhatikan sekarang, kalau Bu, perhatikan ada satu aplikasi namanya Tinder ya. Dan itu sangat familiar di anak-anak muda saat ini. Tinder itu kalau Anda perhatikan ya, dia itu satu fenomena yang memisahkan antara cinta dan seks, Bu. Dan ini aplikasi yang sebenarnya untuk kebutuhan seks untuk anak-anak muda. Dan karena apa? Mereka tidak mau jatuh cinta. Karena kalau orang yang jatuh cinta, itu komitmennya panjang gitu. Urusan seluruh hidupnya. Hidup Anda berantakan, ada dia seneng atau tidak, Anda tidak main emosi. Ada pemisahan itu ya sekarang ya. Dibanding dulu kan, aku tresno karu kue ya sudah gitu. Artinya seluruh saya, seluruh hidup saya untuk kamu gitu ya. Sekarang ada pemisahan itu bahwa. Hidup saya, urusan saya sendiri, untuk hal yang lain, boleh saya berbagi dengan kamu. Ada poin-poin yang disepakati. Betul, Anda yang dipisah gitu antara aplikasi itu, itu yang dimiliki oleh anak-anak muda yang perkotaan. Mulai dipisah itu. Jadi mereka hanya mau yang sifatnya badannya, tapi bukan yang sifatnya lebih lama ya, seperti cinta dan lain sebagainya. Nah ini yang saya katakan juga salah satu dari proses perlambatan kedewasan. Banyak orang enggak berani jatuh cinta saat ini. Maunya cuma yang enak-enaknya doang. Misalnya, daripada saya enggak ada teman ngobrol gitu ya. Boleh dong saya teteman sama kamu, misalnya gitu ya. Nah, teteman ngobrol, cuma buat telepon dan sebagainya. Ya, atau istilahnya sekarang ada satu mahasiswa lagi skripsi, judulnya FVB ya. Sekarang ternyata, Friends with Benefit itu sekarang lagi mengejala di Malang juga. Jadi, Friends with Benefit. FVB itu kan benefit-nya benefit ini ya. Ya, seksualitas dan sebagainya. Tapi tidak menimbulkan, tidak, nah jatuh cinta ini. Tidak menimbulkan apa tuh, efek yang kemudian berantai, bisa dikendalikan, selesai sampai di situ. Iya, Anda jatuh cinta. Sebenarnya kan, kalau kita lihat ya filsafat, makanya banyak filsafat dari Peter Slaughter Day dan lain sebagainya, membicarakan soal cinta. Karena ini masalah kedewasaan. Anda bisa menangani itu, Anda berkomitmen, Anda dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang bagian dari kedewasaan. Jadi, Anda punya meaning of life di situ. Nah, generasi saat ini tidak berani untuk itu. Karena konsekuensinya panjang gitu. Makanya dia dibisahkan dengan yang sifatnya ketubuhan ini. Apalagi ketika dia mencapainya itu dengan susah payah. Ketika itu harus saya gadehkan semua. Saya kok nggak yakin gitu ya. Itu adalah bisa menjadi tumbuhan saya. Berarti sebaiknya hal yang lain saya tetap kendalikan. Ini boleh kemudian saya sharing dengan friends ataupun dengan orang yang dia pilih. Ini memperlambat kedewasaan juga menurut saya. Kalau Anda berani, kalau dulu kan ya seperti yang Bung katakan tadi ya. Sifatnya sexuality itu, ketubuhan kalau bahasanya. Itu tergabung. Ya, tergabung di situ. Jadi, ini sekarang dipisahkan. Dan ada banyak aplikasi yang menawarkan itu. Kemudian konsep. Karena melihat realitasnya sebenarnya ada. Jadi, itu. Jadi, bukan karena ikut-ikutan di negara maju. Bisa jadi ya. Karena memang itu sudah waktunya. Kemudian kita akan kemudian ngikuti di belakang ya. Apapun yang terjadi kemudian. Bisa. Itu terjadi, Bung, saat ini. Nah, ini salah satu bagian dari perubahan subjek-subjek. Depan kita anak muda saat. Itu juga kemudian membuat kemungkinan tahun 2050 bonus demografi akan selesai. Itu salah satunya karena memang ada yang memiliki anak, tidak memiliki anak. Karena begini ya. Kita sekarang mengalami privatisasi problem. Itu yang saya sebut tadi sebenarnya. Di awal ya. Privatisasi problem. Jadi, dulu ketika misalkan Anda menikah dan punya keluarga. Anak Anda itu dibesarkan oleh orang sekampung. Pak amat Anda ikut membesarkan. Kakek Anda. Sepupu. Boleh makan di tetangga. Boleh makan di kakek. Betul. Anda bekerja. Anda tinggalkan bahkan di tetangga atau di saudara sepupu Anda. Titip-titip. Titip. Tolong nganung kerja di sana ya. Ya, itu dulu ya. Tapi sekarang kan mengalami perubahan. Anda harus taruh di daycare. Anda harus ada biaya. Anda harus mengambilnya. Ya, jadi sudah ada mengalami tidak bisa seperti dulu lagi. Karena ini perubahan ya. Saya tidak mengatakan bahwa dulu lebih baik atau apa. Tapi ini terjadi perubahan sektor. Pergeseran. Pergeseran ya. Munculnya service work juga. Tadi daycare mulai ada. Dan sebagi. Sektor jasa. Itu yang kemudian menyebabkan pernikahan. Itu mempunyai atau keluarga. Membangun keluarga itu mempunyai ongkos ekonomi yang tidak rendah. Lebih tinggi ya. Lebih tinggi ya. Kemudian misalkan biaya melahirkan tinggi. Ini sistemik ya. Sistemik. Biaya melahirkan tinggi. Perempuan yang melahirkan, masa cutinya rendah. Ah, pendek di Indonesia ini. Masa cutinya pendek. Sempat ada, mau direvisi menjadi 6 bulan ya. Iya, 6 bulan. Teruskan oleh DPR. Iya, meskipun beberapa agak di negara lainnya. Tentu saja pasti ada ini ya, dengan perusahaan ya. 6 bulan itu cukup lama ya. 6 bulan cukup lama. Itu harus digantikan orang yang kemudian, kalau kemudian perform, bisa kemudian ada opsi kemudian dia di PHK kan. Iya. Apa cuti mens saja, kadang cuti menstruasi untuk buruh saja masih ribut ya, kadang biasa. Apalagi ini masa melahirkan ya, ada cuti waktu hamil, ada cuti setelah melahirkan. Dan itu panjang kan. Jadi perempuan subjeknya saat ini itu berpikir, kalau saya harus menikah, atau saya punya anak, itu dipikirkan panjang. Tidak seperti dulu, jadi kalau dulu anak bisa dititipkan keluarga dan sebagainya. Baik, Buka Tipe, tadi kita ngobrolin sudah banyak sesuai dengan judul yaitu ketidakpastian di anak muda ya. Walaupun ekonomi, tetapi ekonomi ini kan sebagai pemicu di banyak hal ya. Jadi kita nggak bisa memandang ekonomi berdiri sendiri bahwa ngomong ekonomi ya pasti ngomongin tentang uang, pendapatan saja. Tidak pasti family juga pasti relationship dengan ekonomi, kemudian tadi yang hubungan antara lawan jenis juga hubungan dengan ekonomi ya. Jadi generasi muda mungkin juga ke depannya ada banyak ketidakpastian, tetapi juga ada banyak peluang di sana. Jadi kita lihat tadi contohnya ada tentang pekerjaan, banyak akan tercipta pekerjaan baru kan gitu ya. Dan skill yang dimiliki oleh generasi-generasi muda ini kan juga sudah menyesuaikan. Jadi tidak seperti kami dulu yang pekerjaannya terspesialisasi, sekarang teman-teman lebih banyak menguasai banyak hal kan gitu ya dibandingkan kita dahulu. Terus kemudian literasi kan gitu ya, kemampuan literasi pendidikan juga terbuka dan juga teman-teman juga semakin baik dibandingkan kita sekarang. Dan memang mungkin ada beberapa hal yang perlu diberi catatan ketidakpastian yang cukup tinggi pada bagian mungkin relationship, family kan gitu ya. Sekarang tanggungannya biayanya semakin tinggi kan gitu ya. Mungkin 2023 sebagai penutup tidak akan terlalu berdampak bagi Indonesia karena Indonesia sendiri cukup kuat ya. Pernah mengalaminya di 2002 dan 2008 dan tidak terlalu parah seperti yang kita pikirkan dan 2023 saya pikir memang mengalami resisi yaitu penurunan tetapi kita masih bisa menggunakan strategi defensif atau pasif yaitu mengurangi biaya ataupun pengeluaran dan itu biasa kita lakukan di tanggal tua. Sampai jumpa lagi di kata IOTNIK selanjutnya. Terima kasih.